Assalamualaikum Sobatul Andri Nah kembali lagi dengan saya JJN dari Bos Pengering Nah kali ini saya akan Mengupas tentas tentang Konversi Speknya bagaimana Terus kegunaannya untuk apa Di mesin pengering rumahan khususnya Nah mari kita ulas sama-sama Nah alat konversi ini Biasanya dipakai untuk Mesin-mesin, mesin-mesin dryer rumahan Untuk menurunkan Watt Nah seperti yang kita tahu Mesin-mesin rumahan itu wattnya besar Karena pemanasnya mengandalkan elemen Yang dimana elemen itu Dihidupkan oleh listrik Dan biasanya mesin-mesin rumahan itu Memiliki watt yang cukup besar Bisa sampai 2200 Nah Sobatul Andri Si alat konversi ini adalah alat Yang bisa merubah Sumber panas yang dari elemen tadi Yang pakai listrik di alat pengering Menjadi sumbernya menjadi dari gas Nah Sobatul Andri Mari kita lihat spare part apa saja Yang ada di dalam alat ini Ini adalah bagian-bagian dari alat konversi Milik bus pengering Nah salah satunya ini adalah Patakan spare part Atau tempat dudukan spare part Yang letaknya di paling dasar di alat konversi Terus ini ada tutip Tutup alat konversi Terus ini ada Cerobong Uap panasnya Sobat Andri Terus di alat konversi itu ada beberapa macam part Di antaranya Timer Nah timer Terus ada selenoid Terus ada Igniter Yang biasa kita sebut Igniter 2 outer Karena dia mempunyai 2 output Terus seperangkat kabel Kabel-kabelnya Terus ada busi pemantik Terus ada dudukan timer Nah yang gak kalah penting Ini ada spoyer Terus ada navel gas Nah Apa sih fungsi-fungsi spare part tersebut Di alat konversi ini Nah Sobat Andri Kita mulai dari Selenoid Selenoid ini Berfungsi sebagai Buka tutup gas Secara otomatis Otomatis itu berarti digerakkan dengan Bantuan listrik Sobat Andri Nah di dalam selenoid ini Ada spare part tambahan Yaitu Spoyer Spoyer ini untuk Pengaturan gas Jadi setelan gasnya Biasanya di setel dari sini Maksudnya di setel itu adalah Yang sudah di setting Sesuai kebutuhan oleh teknisi Yang mau pasang Alat ini Atau dari produsen Alat konversi Terus ada nepel gas Nah nepel gas ini Sebagai penghubung Antara selang gas Dan juga Alat konversinya Terus di bagian sini Ada dudukan timer Dan juga ada timernya Nah dudukan timer ini Berfungsi sebagai dudukan Dari timernya ini Nah Jadi nanti Si timer ini Ini berfungsi untuk Mengontrol Si pemantik Jadi pemantiknya Mau nyala Berapa menit Biasanya Si pemantik itu Nyala sekitar 30 detikan Tapi itu masih bisa Diatur sesuai kebutuhan Terus ada busi Nah busi ini Ujung tombak Dari si Igniter Karena nanti si busi ini Yang akan Bersentuhan langsung Dengan api Jadi dia akan Mempercikan Buma api Yang nantinya Akan menyalakan Gas Yang nantinya Akan jadi api Untuk si alat Konversi ini Terus juga Seperangkat Kabel-kabel Kurang lebih Ada 5 piece Ada kabel untuk Si busi pemantik Dan juga Kabel ground Terus ada juga Kabel yang menuju Ke timer Nah yang terakhir Ini adalah Igniter Igniter 2 outer Karena memiliki 2 output Nah igniter ini Sebagai sumber Energi pemantiknya Yang nanti Diteruskan ke Busi pemantik Nah ini dia Sobat Landri Sperpat-sperpat Yang ada di Alat konversi Biasanya Nah tidak lupa Sobat Landri Alat konversi ini Memiliki 2 jenis Ada yang Beroperasi di Arus AC Ada juga yang Beroperasi di Arus DC Alat konversi Yang tahan lama itu Yalah yang Berarus AC Karena Sperpatnya Yang lebih Happy Duty Dibanding Yang Sperpat yang DC Dan Yang AC ini Cenderung lebih Stabil Dibanding yang DC Nah Sobat Landri Ini adalah contoh rangkaian Yang sudah dipasang Di alat konversi Nah bisa Sobat Landri Lihat Ini adalah bentuk Yang biasa Ada di Alat konversi Nah nanti Dari alat Konversi ini Akan keluar 2 kabel Nah yang 2 kabel itu Akan langsung Masuk ke Dryernya Nah Ada pun dari Dryer itu Nanti masuk ke sini 2 ini Ke timer dulu Dari timer ini Ngedabung Sama ini nih Sama si Selenoid Jadi nanti Alus listriknya Masuk ke sini Menyalakan si timer Menyalakan ini Nah dari timer ini Dia langsung ke Si igniter Nah timer ini Disetting sekitar 30 detik Nah selama 30 detik itu Si igniter ini Akan terus nyala Nyala Keluar bunga api Dari si busi ini Sampai api keluar Setelah 30 detik Si igniter ini Dan si busi ini Akan berhenti Akan mati Tapi si selenoid ini Akan terus Menyalurkan gas Sampai Pada waktunya Nanti kan di alat Pemering itu Ada namanya termostat Ada pembatas suhu Nah sampai si Pembatas suhunya itu Menyentuh angka maksimal Baru dia akan Mematikan si alat Selenoid ini Juga sekaligus Mematikan si Apinya Nah Siklusnya akan Tetap seperti itu Jadi dia kalau Dryer dingin Api akan nyala Dryernya Udah mencapai suhu maksimal Api akan mati Begitu seterusnya Sampai Timer dari Si dryernya habis Nah sobat lendri Setelah kita mengetahui Part-part Yang ada di Mesin Atau alat konversi ini Terus nanti selanjutnya Kita akan lihat Tampilan Ketika Si alat konversi ini Nempel di mesin Nah sobat lendri Ini adalah tampilan Ketika alat konversi ini Terpasang di mesin Pengeri Perlu sobat lendri ketahui Si dudukan mesin ini tuh Langsung Menempel di bagian belakang Biasanya kan alat konversi itu Ada beberapa jenis ya Ada yang nempelnya itu Di luar Nah Ini yang ini Kebetulan yang nempelnya di Bagian dalam Jadi Kelihatan lebih rapi Sobat lendri Terus juga nantinya Kalau Mau pembongkaran Dia sudah menyatu Sama si Kaper Biasanya si kaper Dari si mesin Dryernya Nah sobat lendri Cara kerja dari si Alat konversi ini Adalah Mengubah Panas Yang tadinya Si pemanasnya itu Mengelolaan listrik Di alat dryer ini Menjadi gas Nah Tentu saja Berarti kita butuh gas Nah si gasnya itu Kita Tinggal langsung aja Tempelkan di Si nepel gas yang tadi Terus Udah Kita tinggal Mengoperasikan Alat dryernya itu Seperti Pada Biasanya saja Seperti Sebelum dikonversi Nah Keuntungannya itu Tentu saja Listriknya itu Menjadi lebih Turun Yang Dari 2200 Sekarang Kayaknya kurang lebih 200 watt saja Nah Sekarang kita langsung Coba saja Nyalakan alat konversi ini Dan lihat Api yang dihasilkan Dari alat konversi Yang diproduksi Di boss pengering ini Nah Ini adalah Bentuk api Dari Alat konversi Yang diproduksi Dari boss pengering ini Nah Di alat konversi ini Biasanya Ada dua bunyi Yang satu Bunyi Cetek satu kali Yang satu Ada bunyi Cetek yang berulang kali Nah Itu sebagai tanda Bahwa Kalau dua bunyi itu Ada Berarti Si alat konversi ini Dalam kondisi baik Biasanya Terkecuali Kalau dua bunyi itu Tidak ada Itu Menandakan Ada sesuatu Masalah Di alat konversi ini Contohnya Contoh bunyinya Seperti ini Sobat Nah Terus untuk bunyi Kedua Dia bunyinya Cetek Tapi ada Agak panjang Nah Bunyi ini Dihasilkan oleh Pemantik ini Sobat pendri Nah Kalau sini Alat konversi Ada dua bunyi tersebut Masih ada Masih terdengar Alat konversi Dalam keadaan baik Tapi kok Kenapa Dua bunyi itu ada Tapi si alat konversi Tidak menyala Nah itu ada beberapa faktor Sobat pendri Salah satunya adalah Aliran gas Yang tidak lancar Terus juga Ada faktor Si jarak busi Dengan si Plat di depannya itu Bisa terlalu longgar Atau bisa terlalu dekat Nah itu juga bisa Menyebabkan Si api Tidak nyala Walaupun dua bunyi tersebut Muncul Terus juga Bisa jadi Ada faktor lain Seperti faktor kotoran Yang menyumbat Dari si Aliran gas Atau menyumbat Si spoyer Yang ada di Alat konversi Yang tadi Sobat pendri Gampang Kalau misalnya Gasnya yang Tidak ngalir Itu Kecilum Dari baunya Contohnya Ketika Alat konversi Ini bekerja Tapi tidak Mengeluarkan Api Tapi kok Si gasnya Tidak ada 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 Nah itu bisa jadi Si ininya Kesumbat Dan biasanya itu dari Regulator Regulatornya itu Tidak Tidak membuka Atau menutup Nah Terus masalah yang kedua Itu adalah Jarak antara Si percikan Yang dihasilkan Dari si Busi Busi pemanti Itu terlalu Kedekatan Yang menempel Kepada Jarak Platt Yang burner Yang burner itu Atau bisa juga Kejauhan Nah itu Kita tinggal Setel aja Bagaimana jarak Yang bagus Jarak yang bagus itu Jadi si loncatan Bunga apinya itu Tepat menuju Si Platt Burnernya Nah itu Jarak yang paling ideal Begitu Sobat Terus juga Ada beberapa Kelemahan Sebenarnya Di mesin Di alat Konversi ini Salah satunya Kendala yang paling Umum terjadi Adalah Si gas itu Tidak Tidak Menutup kembali Atau dalam Arti kata lain Si apinya itu Nyala terus Walaupun Listrik sudah dimatikan Nah itu bisa Diminimalisir Dengan Sobat Laundry Menambahkan Selenoid Jadi Yang biasanya Alat konversi itu Selenoidnya Cuma satu Bisa menambahkan Alat lagi Yaitu Di double selenoid Nah Peletakannya itu Nanti Sebelum selenoid Pertama Dipasang dulu Selenoid lagi Nah baru Nanti si gas Dipasang lagi Di selenoid Keduanya Jadi si selenoid Nya double Terus juga Untuk keamanan Yang double selenoid Itu relatif Cenderung lebih aman Dibanding yang satu Jadi si selenoid Itu Si panas selenoid Itu bisa disalurkan Kedua buah benda Selenoid itu Juga Bisa jadi Pengaman ekstra Kalau misalnya Si selenoid Yang kesat itu Rusak Atau tidak menutup Jadi si gasnya itu Si apinya itu Nyolot terus Walaupun listriknya Sudah dimatikan Kalaupun masih Seperti itu Nah ini ada cara Atau misalnya Sobat laundry Cuman Pasang yang Satu selenoid Terus menemukan Kendala yang seperti itu Sobat laundry Jangan panik Terus juga Jangan Menyiram Alat konversi Dengan air Sobat laundry Tinggal langsung saja Cabut regulator Dan sobat laundry Si api Tidak akan menyambar Ke tabung gasnya Asalkan Yakin Sobat laundry Terus juga Untuk perawatan Si alat konversi ini Cukup mudah Jadi tinggal kita Bersihkan saja Bagian belakang Dengan membuka Tutup Tutup alat konversinya Yang tadi sudah Dibilaskan di video sebelumnya Jadi kita tinggal Bersihkan saja Bagian-bagian Sepuyar Atau bagian Dalamnya itu Karena kadang Suka ada debu Dan debunya itu Suka kebakar Dan masuk ke Dyer Jadi terhisap Mulai blower dryer Yang itu Mengakibatkan Kotor Di Di pakaian Biasanya Nah sobat laundry Itu dia Penjelasan Dari Alat konversi ini Dan jangan lupa Sobat laundry Like Dan share Video ini Ke teman-teman Sobat laundry semua Terus juga Bila ada masukan Bisa sobat laundry Kirim Komentar di bawah ini Akhir kata Saya Jejen dari Bos pengering Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh